Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbaharui informasi Anda di Jakarta, Jakarta bersama saya, Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan berikut diantaranya. Polres Pelabuhan Tanjung Priok tangkap seorang pria mucikari prostitusi online. Puluhan rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jatinegara terbakar habis. Rantusan warga Pulau Gadung meriahkan pawai karnaval hut kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Dan Pemirsa inilah Jakarta, Jakarta selengkapnya. Pemirsa kita buka Jakarta. Jakarta kali ini dari informasi bermodus menawarkan perempuan prostitusi melalui grup sosial media Facebook. Seorang pria diringkus petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Dari setiap transaksinya tersangka bisa mendapatkan komisi hampir 1 juta rupiah. Mengenakan rompi tahanan berwarna oren dan tangan diborgol, pria ini langsung dibawa ke ruang pemeriksaan Satresin Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Tersangka di Ciduk usai bertransaksi dengan polisi yang menyamar di sebuah hotel di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Pekan kemarin. Jumlah barang bukti seperti satu celana dalam wanita, satu lembar struk check-in hotel, tiga buah alat kontrasepsi dan uang tunai ikut disita pertugas. Tersangka berinisial FS ini diringkus terkait tindak pidada prostitusi dengan menawarkan perempuan melalui sosial media Facebook. Aksi sudah dijalani kurang lebih satu tahun, dan untuk setiap transaksi tersangka bisa merap uang sekitar 900 ribu rupiah. dilakukan oleh tersangka FS pada tari Sabtu tanggal 22 tahun 2022 di silangan hotel di Jakarta Utara. Kita mengamankan barang bukti satu buah pakaian dalam wanita, satu buah celana dalam, dan tiga buah alat kontrasepsi. Yang bersangkutan atau tersangka ini mendapatkan utungan per kegiatan itu 900 ribu, dan sudah melakukan kegiatan ini selama satu tahun. Kalau itu transaksinya online? Awalnya kami mendapatkan patroli cyber melalui salah satu media sosial, kemudian kami melanjutkan pembicaraan melalui media sosial setting, kita dalami dan yang bersangkutan memberikan kesempatan beberapa korban ditampilkan pada kami, dan kami tadi pada saat kejadiannya mengamankan dua korban. Korban masih di buah umur? Korban tidak di buah umur, dan sudah dilakukan peminahan, dan kita teruskan kepada dinas sosial. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 296 KUHP atau pasal 506 KUHP tentang pidana prostitusi dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun. Kontributor LCTV, Jakarta. Pemirsa seorang pengendara motor tewas terlindas ban belakang truk di perlintasan Lampu Merah Jalan Imam Bonjol, Cikarang, Barat, Kabupaten Bekasi. Korban terjatuh saat berusaha mendahului truk Tronton bermuatan pasir hingga terlindas. Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah terlindas truk di Jalan Imam Bonjol, Cikarang, Barat, Kabupaten Bekasi. Korban mengalami luka parah di bagian kepala hingga nyawa tak dapat diselamatkan. Hingga kepolisian tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban dan memeriksa supir truk. Kejadian berawal dari sebuah truk bermuatan pasir keluar dari tol Cibitung menuju Cikarang. Tiba-tiba sebuah motor berusaha menyalip dan terjatuh di kolong truk hingga terlindas. Jadi dia arah kiri mau ngelip? Iya mungkin Pak, tapi udah di jalan. Barat keluar dari tol. Dari tol? Iya, apa? Tujuan? Tujuan mau ke Cikarang, mau bongkar. Bongkar. Iya. Nah, waktu itu di pertinggian lampu merah, lampu merahnya hijau atau apa saat melintas? Posisi bareng, Pak. Posisi saya udah keluar nih, hijau. Jalan, jalan pinggir. Nah, itu motor dari mana posisinya? Motor ada di pinggir itu, gak tau. Kan di sebelahnya ada mobil ekspedisi. Tau kena mobil ekspedisi mentah ke saya, kena ban belakang. Kasus kecelakaan ini ditangani Polsek Cikarang Barat dan unit lakang lantas Polres Metro Bekasi. Contributor L Sintat TV, Bekasi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa aksi pencurian sepeda motor di parkiran gudang di Jelambar Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Pelaku beraksi dengan memanfaatkan kondisi gudang yang sedang sepi untuk membawa kabur motor milik seorang karyawan. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat seorang pria tengah memantau lokasi sebuah pergudangan di Jalan Utama Sakti Jelambar Gerogol Petamburan, Jakarta Barat. Di saat kondisi gudang sepi, pelaku pun memanfaatkannya untuk menggasak set unit sepeda motor milik karyawan gudang yang tengah diparkir. Dalam waktu singkat, pelaku yang beraksi seorang diri ini membawa kabur sepeda motor korban. Korban baru menyadari motornya telah hilang saat hendak pulang. Saat diperiksa melalui CCTV terlihatlah aksi pencurian ini. Ternyata sebelumnya pelaku yang sama juga diketahui sempat beraksi tak jauh dari lokasi gudang. Kan pagi kan saya kan ngantor ya, jam 9 pagi gitu. Udah keparkir ya saya ke atas gitu. Dan pada saat itu karena memang ada meeting siang gitu ya, jadi saya nggak ada waktu buat keluar cari makan gitu. Jadi saya makan di dalam ruangan. Pas sore pulang ya udah ada motornya. Oh itu kalau dari CCTV jam berapa Pak sekitar diambil ya Pak? Kalau CCTV itu, sebenarnya kalau CCTV kan di jam CCTV-nya itu jam 2. Tapi katanya sih kecepatan 1 jam, jadi mungkin sekitar jam 1-an. Oh berarti siang ya Pak ya itu Pak? Siang. Korban telah melaporkan peristiwa pencurian motor ini ke kepolisian sektor Taninduran Jakarta Barat. Pemirsa Usai Jeddah Jakarta-Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.